Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagaimana kabar anda semua hari ini semoga sehat selalu tentunya dan banyak rezekinya pernahkah anda terbang menggunakan DJI Spark dan take off nya itu terjadi bouncing atau nge-pair dan ini adalah solusi untuk pilot DJI yang sudah pernah merasakan bouncing take off ini dia untuk menerbangkan drone biasanya take off dan landing itu adalah bagian yang krusial ya jadi pada saat take off dengan lancar belum tentu landingnya lancar jadi untuk melakukan take off dan landing ini ngeri-ngeri sedap ya sebenarnya ya oke untuk DJI Spark yang bouncing pada take off nya biasanya terjadi pada mode normal nah disini ada mode sport dan mode normal ya untuk di drone-drone DJI pakai biasanya seperti itu pada saat take off di mode normal akan terjadi kadang-kadang sih kadang-kadang akan terjadi boncing take off jadi pada saat take off dia nge-pair kebawah enggak mau naik gitu ya meskipun throttle sudah anda naikkan kalau anda panik cukup berbahaya jadi usahakan tidak panik pada saat memang harus turun anda turunkan ke bawah saja dan langsung landing jangan dipaksa untuk naik nah solusinya adalah anda harus masuk ke mode sport pada saat pertama kali take off ya seperti yang saya lakukan hari ini nah kalau mahannya pada saat mode normal itu terjadi pada saat take off sering terjadi seperti itu dan saya jujur sudah dua kali mengalami boncing take off dulu pertama kali dan hari ini tadi mengalami juga ya jadi untuk take off nya anda harus masuk ke sport mode seperti ini dan ada warning yang biasanya untuk berhati-hati be careful kemudian langsung kita hidupkan motor seperti ini nah seperti ini ya agak kena ini tadi ya nggak apa-apa dan langsung kita take off ke atas nah seperti itu nah jadi seperti itu ya tadi kena ini bagian belakang sedikit tapi it's okay dan disini ada tulisan motor obstructed jadi motor mengalami ada yang menghalangi motor gitu ya untuk bahasa indonesianya ya nah jadi itu tadi untuk sport mode pada saat take off dan ini kita balikkan ke normal pada saat take off nah dia lambat banget ya lambat banget pada saat take off nya dan itu solusi yang pertama solusi yang kedua jangan buru-buru pada saat take off ya jangan buru-buru kalau anda ingin take off usahakan GPS harus di atas 10 dan tunggu sampai lampu indikator di belakang berwarna hijau berarti GPS sudah mengelok drone anda jangan sampai take off pada lampu di bagian belakang ini berwarna kuning karena tandanya masih warming up dan itu dia untuk tutorial DJI Spark yang pernah mengalami boncing anda melakukan anda bisa melakukan dua hal tersebut dan semoga penerbangan anda aman ya tentunya ya itu dia dari saya semoga anda sehat selalu tentunya banyak rezekinya dan ingat kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT manusia gak ada yang sempurna kalau ada sih cuma satu ya Nabi Muhammad SAW sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya 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 ya